Saudara polisi, dua polisi ditangkap karena merampok mobil jasa pengisian uang ATM di Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Pariyaman, Sumatera Barat dengan total kerugian mencapai 2,5 miliar rupiah. Dua dari tiga pelaku perampokan mobil jasa pengisian ATM ini saudara adalah anggota kepolisian aktif berpangkat Bribtu dan Bribda yang berdinas di Ditsamapta, Polda, Sumatera Barat. Sementara itu satu pelaku lainnya merupakan warga sipil yang berinisial HS. Pelaku HS ditangkap di Padang, Pariyaman, sedangkan dua oknum polisi menyerahkan diri ke Polda, Sumatera Barat. Selain menangkap tiga pelaku saudara, polisi turut menyita barang bukti tujuh kotak uang yang telah dibuang oleh para pelaku. Sebelumnya saudara, perampokan ini terjadi pada Senin 26 Agustus lalu. Saat itu mobil jasa pengisian uang ATM yang dikawal Bribda Stephen dalam perjalanan mengisi sejumlah ATM di Padang dan juga Padang, Pariyaman. Saat perjalanan, Bribda Stephen ditelepon oleh seseorang yang mengaku Ibtu Hendra dan memintanya untuk menunggu. Bribda Stephen kemudian menepikan kendaraannya hingga akhirnya ditodong dengan senjata api dan dirampok. Kepulah Dung ini kan ada tiga yang satu sifir yang dua, mematuhkan modif. Kepulah Dung ini melakukan tidak pidana, tetapi kan namanya sasaran yang uang. Tapi yang akan diambil itu uang. Tetapi di banding itu ada modif apa itu yang sedang menangkap. Dan kata-kata tadi sudah menyampaikan bahwa pertemuan antara si pelaki yang menanggung itu dan si kini yang berbicara. Kita gak menggunakan setiap perutahanannya. Degak-degak ada di sini. Tapi pendanamannya masih berbelah.